Menurut saya bagus juga sih, jadi untuk salah satunya kelebihannya, misalkan untuk antri di pembensin lebih cepat, efisiennya itu. Untuk kurangnya mungkin listrik kita kadang-kadang masih ada juga, sering mati lah, terus dayanya masih kurang lah, terus ada juga oknum-oknum yang pencurian listrik lah, itu sih kekurangannya sih. Pasti butuh persiapan untuk listrik itu kan, mobil listrik itu nggak kayak pembensin ada tempat pembeliannya yang boleh banyak gitu, tapi mobil listrik kan kita harus prepare karena pasti ada jangka waktu untuk ngecasnya gitu loh. Kendaraan listrik menurut saya ini harus segera diwujudkan ya, karena kita lihat sendiri kita nggak bisa rely dengan bahan bakar minyak atau gas yang harganya juga semakin lama juga semakin tinggi. Jadi untuk lingkungan juga kalau kendaraan listrik ini jauh lebih bagus ya, dia selain low di pollution, juga dia di energy juga low. Ya sebenarnya sih saya sangat setuju ya, itu apa namanya untuk mengurangi polusi udara di Jakarta ini, tapi ya kita lihat juga ke belakangnya juga sekarang harga listrik, harga apa namanya, ya listrik di Jakarta juga mungkin di Indonesia juga harganya juga apa ya mbak, dibilang mahal juga, iya. Ya intinya sih sebenarnya mendukung ya. Ada yang betul-betul paham, ada yang mungkin... Masih bingung nih mobil listrik, masih bingung. Seperti apa nantinya. Antri di pom bensin gimana itu? Ya karena mesti nggak mesti antri pom bensin lagi, karena pakai listrik ya. Pak ini berkaitan tadi mungkin pertanyaan masyarakat juga kalau listrik, untuk bus listrik sendiri nanti pengisiannya akan seperti apa, dan juga pasti banyak infrastruktur yang juga akan dibutuhkan untuk pengisian listrik, listrik ya. Iya. Kalau saya bicara, 5-7 tahun yang lalu, untuk sebuah bus 12 meter itu butuh chargingnya 12 jam. 12 jam. Untuk jarak tempuh? Jarak tempuh mungkin hanya 200 kilo. Oke. Tapi berkembangnya teknologi baterai, sekarang 2017, 2018, itu sudah di bawah 3 jam. Untuk jarak tempuh yang sama? Untuk jarak tempuh yang lebih jauh. Untuk jarak tempuh yang lebih jauh. Kita hanya butuh 3 jam. Bahkan kadang-kadang nggak sampai. Nah, dengan kondisi itu, ini kalau hitung-hitungan dengan harga listrik sekarang nih Pak, dibandingkan dengan kita menggunakan bahan bakar minyak. Ini efisiensinya itu seperti apa dari segi biaya? Harganya, harganya kalau kita hitung, saya ambil ilustrasi ya, mobil bus 12 meter, itu penggunaan bahan bakar solar, 1 liter untuk 2 kilo. 1 liter untuk 2 kilo? Untuk 2 kilo. Oke. Harga solar saat ini, kalau saya tidak salah, itu Rp5.150. Jadi artinya, per kilometer untuk kendaraan konvensional, bis konvensional, itu jatuhnya Rp2.575. Oke. Saya lakukan uji coba untuk Maxwell itu, per kilometer, itu 0,61 kilowatt hour. Nah, tarif dasar listrik PLN yang saya tahu sekarang itu kurang lebih Rp1.436 per kilowatt hour. Per KWH. Jadi tinggal dikali 0,61, kurang lebih Rp800 per kilometer. Lebih murah artinya. Sepertiganya. Sepertiganya. Kalau untuk dalam kota mungkin 40 persennya, jadi menurut saya jauh lebih efisien dari sisi biaya. Berarti ini Pak Salil tepat ya, kalau memang untuk dijadikan sebagai transportasi publik ya, dari murahnya bahan bakar yang digunakan akan berpengaruh juga nantinya ke harga transportasi. Kan tadi ada pertanyaan itu kan, ini nanti harga listrik katanya naik, tapi dengan harga listrik yang sekarang aja sebetulnya sangat masuk akal. Masih lebih besar dibandingkan. Jauh lebih efisien. Sebetulnya berharap, pemerintah benar-benar mendorong agar semua kota besar di Indonesia itu secepatnya menggunakan... Mengaplikasikan ini. Kita nggak bisa nunggu. Langit kita itu tambah, ini tambah hitam. Betul. Kita juga punya hak untuk menikmati langit biru. Oke. Kita berharap dari transportasi publik, itu akan menular pelan-pelan ke kenderaan pribadi. Kalau ini nyaman, sebagian orang mungkin akan pindah ke MRT, atau sebagian lagi jika ada pilihan mobil, passenger car yang listrik, kenapa tidak? Iya, dan satu lagi mungkin ini, apa namanya, saya sebagai pengguna sepeda ini juga, saya juga suka. Paling nggak kalau jalan-jalan udah nggak pakai masker lagi. Kita juga berharap, pemerintah ke depannya itu juga memberi kemudahan-kemudahan dari sisi pajak terutama, untuk mobil listrik, bukan hanya bus. Jadi supaya masyarakat yang, misalnya di daerah ya, kan tidak semua jalur, bahkan di Jakarta pun tidak semua pemukiman dilalui oleh transportasi publik. Jadi orang-orang yang mau tidak mau terpaksa menggunakan kendaraan pribadi, Jadi kalau mau menggunakan mobil listrik juga, endaknya diberi insentif. Jadi kayak pajak barang mewahnya mungkin ya, di nolkan dong ya, kemudian pajak tahunannya ya, apa istilah ya Pak, kalau aja, kayak roteks gitu ya. Kenapa? Emisinya dia nol. Nah justru yang menggunakan bahan bakar kayak solar, apalagi yang asapnya hitam, nah itu pajaknya setinggi-tingginya. Karena emisinya gitu. Jadi ada punishment and reward lah. Harus ada pajak dosa kalau yang kayak gitu. Apa namanya, kalau kita melihat, apa namanya, dengan efisiensi dari setinggi harga segala macam, kalau ini dipakai sebagai public transportation gitu, harapannya tentu harganya juga lebih murah dong tiketnya kan, kerusnya kan. Karena biaya produksinya juga, biaya operasinya lebih rendah, dengan setidinya juga kan, tiket. Apa yang bisa diberikan ke masyarakat juga jadi bisa lebih memuaskan masyarakat. Tapi ini Pak Bambang, ini kan harapannya seperti itu ke depannya. Tapi untuk memproduksi ini, ini memang semuanya sudah bisa kita produksi sendiri atau sebetulnya masih ada komponen lain yang? Komponen utama saat ini kita masih impor. Kenapa? Sebetulnya saya membuka lebar-lebar kepada pabrikan, khususnya baterai di Indonesia. Tetapi beberapa industri baterai yang saya kunjungi, mereka belum siap. Belum siap secara teknologi? Bukan secara teknologi, secara finansial. Karena marketnya, kalau nanti saya bikin baterai litium, siapa yang mau beli. Maka kami dari MAP itu mendubrak. Kita bikin bus supaya mereka punya market. Jadi saling isi-mengisi. Ya, return on investment jadi populasi yang meningkatkan otomatis produsen baterai juga bisa hidup. Artinya sebetulnya pabrik di Indonesia mampu untuk mencintai? Sangat mampu, kalau diberi kesempatan. Oke. Dan juga kami ini dari MAP, sejak beberapa bulan ini kami sudah mendevelop. Tentu kami dibantu oleh negara lain, orang negara lain, saya undang untuk membantu engineer-engine kami mengembangkan charging sistemnya yang tadinya 2,5 jam sampai 3 jam menjadi hanya 10 sampai 15 menit. Dan ini kita sedang lakukan R&D. Mungkin butuh waktu 1 sampai 2 tahun skala komersial. Tapi sudah kami lakukan. Nah, ini kalau TKD-nya sendiri Pak, untuk yang produksi yang saat ini, itu berapa persen yang dari lokal? Saya secara kalau dihitung dengan mobil konvensional, karena belum bisa Apple to Apple. Tapi kalau dibandingkan dengan bus konvensional, kita sudah di atas 45 persen. Di atas 45 persen? Di atas 45 persen. Oke. Baik. Dan ini kita harapkan bisa segera terrealisasi, karena tadi seribu lebih yang sudah memesan. Sudah akan memesan. Sudah akan memesan. Di luar dukaan. Di luar dukaan. Nah, untuk memproduksinya sendiri Pak, tadi memang ada beberapa yang masih dari impor gitu kan, tapi untuk memproduksi secara keseluruhan, dibandingkan dengan bus dengan ukuran dan fasilitas yang sama, ini sebetulnya jauh lebih murah atau untuk kondisi saat ini memang masih jauh lebih mahal? Kalau di luar komponen mekatronik ya, mekatronik itu ada baterainya, ada motor listriknya, ada komponen-komponen elektroniknya, itu yang biayanya masih mahal. Tetapi kalau itu bisa diproduksi dalam negeri, atau mungkin kita diberi keringanan pajak, atau syukur-syukur bebas pajak. Seperti yang tadi disampaikan sama Pak. Di luar negeri ya, ada produsen mobil, sekarang indennya aja sampai 600 ribu unit. Jadi luar biasa. Nah, kalau kami diberi kesempatan untuk itu, saya yakin harga bus listrik ini akan cepat sekali, turun. Ya, karena kan orang yang mau beli pasti akan hitung-hitungan soal harga kan? Betul, betul. Kami berusaha agar supaya harga bus listrik ini tidak beda jauh dengan mobil konvensional. Jadi kira-kira berapa sih, Pak, range harga yang akan ditawarkan? Kalau saat ini, selagi baterai kita masih import, itu kurang lebih 3,5 miliar. Tapi kita akan tekan terus, sampai harganya bisa bersaing. Nah, itu kalau misalkan produksinya sudah semakin massal, mestinya juga bisa semakin turun juga. Jauh lebih akan turun. Jauh lebih akan turun. Oke. Nah, ini tadi dikatakan 1-2 tahun masih butuh, apa namanya? R&D. R&D. Oke. Nah, untuk bisa betul-betul kita masyarakat merasakan ini, ini bukan lagi prototipe, tapi memang sudah bisa dikomersialkan itu kira-kira berapa lama? Nah, begini. Jadi, saya tidak akan melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah, bahwa untuk kendaraan itu layak dijual, itu ada persyaratan-persyaratan. Persyaratan dari perindustrian, izin industri-nya sudah belum, kemudian sertifikat uji tipe di perhubungan. Itu semua kami harus ikuti, karena kami tidak mau melanggar, Pak. Melanggar nanti layus belum berkembang. Iya, jangan. Jadi, ya, nyusruk ya. Nyusruk, nanti saya tidak mau itu. Jadi, bersamaan kita melakukan uji prototipe. Prototipe 1 kami uji, prototipe 2 kami uji, 3 dan 4. Dengan kualifikasi yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk mempercepat di dalam kita memproduksi. Dan paralel pengurusan perizinan-perizinannya. Sehingga kami menyiapkan pabrik sudah siap, tentu ada alat-alat produksi yang harus kami siapkan. Karena kan kami melihat animo masyarakat seperti apa, begitu di luar dugaan, kami harus mempercepat. Target saya, 4 bulan sejak sekarang, itu sudah bisa mulai pre-production. 4 bulan, Pak. 4 bulan dari sekarang, ya. Jadi, setelah itu, ya, kurang lebih... Engineer-nya itu kebanyakan dari mana, Pak? Dari Indonesia, Pak. Dari Indonesia? Dari Indonesia. Dari Indonesia. Dari Indonesia juga ada yang dari luar negeri juga? Ada, ada. Saya ada engineer, saya orang dari Skandinavia. Mungkin mantan dia dulu bekerja di pabrik. Mungkin salah satu cell phone yang terkenal. Tapi sekarang sudah kalah dengan produk dari Asia. Nah, kira-kira begitu mereka antusias membantu kami dari Jepang, tentu dari China juga, dari beberapa negara, dari Jerman juga. Tapi kebanyakan? Kebanyakan dari Indonesia. Dan saya mendidik engineer-engineer muda untuk mereka siap. Dan Anda melihat bahwa mereka sangat potensial pastinya? Sangat, sangat. Karena membuat mobil listrik jauh lebih mudah dibanding membuat mobil konvensional. Mas Olil, ada bus listrik. Sebetulnya juga kita sudah banyak pameran mobil listrik, buatan anak bangsa. Ada gesit motor listrik juga. Ini mestinya apa yang dibutuhkan lagi untuk ini betul-betul terwujud dan masyarakat bisa betul-betul merasakannya. Apa kira-kira yang paling dibutuhkan? Kan kita sudah bahas beberapa sesi ya. Dari mobil, bus sampai motor. Artinya sebetulnya kalangan swasta sudah siap. Oke. Ya, R&D bahkan sudah punya fasilitas produksi seperti Pak Bambang. Masalahnya yang kita tunggu-tunggu itu sampai hari ini regulasi dari pemerintah ini nggak tentu. Hanya itu saja? Ya, seharusnya pemerintah ayo supaya mendorong ya. Cepat-cepatlah diputuskan. Ini untuk mobil listrik, ini insentifnya ini, ini, ini. Jadi kalau itu sudah terbuka ya, orang tidak ada lagi wilayah abu-abu, jelas misalnya. Saya yakin semua orang akan berlomba-lomba untuk mempercepat produksi. Oke. Sekarang itu saja yang kita tunggu. Apalagi semuanya itu produk dalam negeri ya. Oke. Dan masyarakat juga sebetulnya menantikan hal ini. Sangat menantikan. Percaya atau tidak percaya, bahkan Harley Davidson aja itu akan membuat motor listrik dua tahun lagi. Oke. Jadi semua orang akan bikin mobil dan motor listrik. Diharapkan semuanya juga akan beralih ke kendaraan listrik ya. Ya, oke. Kalau makin kita tunda, kita makin ketinggalan. Ya, oke. Ini it's now or never katanya. Kalau kayak filmnya James Bond ini. Sekarang atau tidak sampai sekarang. Saya pikir Pak Jokowi harus meninggalkan legasinya itu. Oh, oke. Di era dia lah, misalnya soal kendaraan listrik ini, benar-benar menemukan momentumnya. Dan itu pasti akan dikenang ya. Baik. Maling tidak salah satu legasi yang harus ditinggalkan. Oke. Mas Olil, Pak Bambang, terima kasih banyak sudah bergaung bersama kami. Terima kasih. Dan pemirsa demikianlah di era kelanstok hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi atberita1.tv. Atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan juga Instagram. Nantikan lanstok setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sampai jumpa.